Intro Seliriki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahatau Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu Seliriki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahatau Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah Habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati Aku tetap Setia Tersembunyi bagimu 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 Kamu selamat menikmati 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 Three in one God all glory Majesty Praise forever To the King of Kings Amen Thank you, Jesus Praise you, Jesus Praise you, Jesus Praise the Father Praise the Son Praise the Spirit Three in one God all glory Majesty Praise forever To the King of Kings Praise forever To the King of Kings Praise forever Hello brothers and sisters Welcome to YGF Welcome to Celebration at Home Janji Tuhan bagi sebagian orang atau bagi manusia Adalah seperti sesuatu yang gak keliatan Sesuatu yang mungkin gak pasti Sesuatu yang bahkan buat beberapa orang itu seperti kayak Ngawang-ngawang atau hayalan Sementara di sisi yang lain Sebagai manusia secara naturnya kita Atau naturalnya kita Kita sebagai manusia menginginkan sesuatu yang pasti Kita pengen melihat dulu buktinya Kita pengen melihat sesuatu yang kelihatan Nah bagaimana kita sebagai manusia Nah bagaimana kita sebagai manusia Natur manusia yang menginginkan segala sesuatu yang pasti Bisa percaya Bisa mengikuti Dan juga pada akhirnya Bisa mencapai apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam hidup kita Kita butuh iman Dan itulah yang menjadi tema bahasan kita selama bulan Juni Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Iman inilah yang mengisi celah Antara manusia yang menginginkan sesuatu yang pasti Untuk bisa percaya dan yakin Akan kepada setiap janji-janji Tuhan Yang mungkin buat manusia Seperti tidak nyata atau tidak kelihatan Dan iman bicara tentang keyakinan Atau confidence Confidence adalah judul tema kita di bulan Juni Confidence tidak sama dengan certainty atau kepastian Confidence membutuhkan satu keyakinan akan sesuatu Nah itulah yang akan kita bahas selama bulan Juni Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita di minggu ini Saya mau ajak teman-teman semua untuk menyatukan hati Mari kita berdoa bersama-sama Untuk kita mempersiapkan hati kita Supaya kita bisa siap menerima firman Tuhan Dan belajar bersama-sama dari roh kudus Brothers and sisters Let's pray together Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Bapak yang maha baik Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Durmanusia seperti yang saya katakan tadi Menginginkan suatu kepastian Tapi iman membutuhkan satu kepercayaan Untuk kita bisa yakin akan sesuatu yang enggak kelihatan Nah, ini ada dua perbedaan. Certainty atau kepastian tidak sama dengan confidence atau keyakinan. Certainty is what you thought God was going to do. Kepastian adalah apa yang kita pikirkan Allah akan lakukan. Tapi confidence adalah iman di dalam siapa yang akan melakukan. Confidence is faith in who's going to do it. Kalau kita perhatikan ada hal yang berbeda. Kepastian ada hal dimana kita berpikir apa yang Tuhan akan lakukan. Ada sisi kita berpikir Tuhan akan melakukan sesuatu. Jadi kita tidak percaya akan apa yang Tuhan lakukan. Tapi kita mendrive Tuhan untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Sementara confidence adalah iman kepada siapa yang melakukan. Ketika kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi kita adalah yang terbaik. Ketika kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dan janji-janji yang luar biasa, yang baik bagi kita. Masa depan yang luar biasa. Ada harapan yang baru. Maka kita akan punya iman. Karena Tuhan yang melakukan. Bukan karena apa yang kita pikir. Bukan karena apa yang ada di dalam pikiran kita. So brothers and sisters, stop trusting in what you thought. Berhentilah percaya kepada apa yang kita pikirkan. Tapi mulailah percaya kepada apa yang Tuhan pikirkan. Atau apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa tetap yakin dan percaya walaupun di tengah ketidakpastian. Seperti kita tahu bahwa keadaan dari tahun lalu sampai tahun ini adalah keadaan yang membawa kepada kita sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan ekonomi akan berubah. Kita juga tidak pernah tahu kapan kehidupan kita akan menjadi normal. Di tengah ketidakpastian banyak orang bingung. Banyak orang khawatir. Banyak orang putus harapan. Dan putus asa bahkan. Tapi ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan melakukan semuanya. Ketika kita tahu dan percaya yakin bahwa rencana Tuhan bagi kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Akan selalu senantiasa bersama dengan kita. Dan pada akhirnya ketika kita tahu bahwa Tuhan yang melakukan semuanya. Maka semuanya akan menjadi baik. Dan walaupun di tengah ketidakpastian kita akan dapat melangkah dengan keyakinan. Kita akan dapat mengambil satu anak tangga demi satu anak tangga. Walaupun kita tidak bisa melihat ending atau akhir dari tangganya. Walaupun kita tidak bisa melihat keseluruhan anak tangganya. Itu karena kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke kepercayaan. Itu karena kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke kepercayaan. Itu adalah sesuatu yang tidak sama. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengatakan kepada kita atau mengingatkan kepada kita. Untuk kita senantiasa berjalan atau percaya penuh kepada janji Allah. Dan bukan kepada hal-hal yang kelihatan. Dan di dalam bacaan kedua dari liturgi kita minggu ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus demikian. Karena itulah kita selalu tabah dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa selama kita masih mendiami tubuh duniawi ini. Kita masih belum bisa tinggal bersama Tuhan Yesus. Karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Karena itu juga lah kita harus selalu berusaha supaya tujuan hidup kita yang utama adalah untuk menyenangkan hati Allah. Baik ketika kita masih di dalam tubuh duniawi maupun ketika kita sudah di dalam tubuh surgawi. Parents and sisters, satu kali waktu sekiranya kurang lebih tiga tahun yang lalu. Saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Holy Land, ke Israel. Dan waktu pertama saya dapat promosinya dari seorang pembicara di Jakarta, Om Ben. Dan waktu saya terima hati saya tergerak untuk pergi. Terlebih karena ketika saya lihat, dia bilang bahwa ini adalah retret pengurapan. Dan perjalanan ini atau trip ini hanya dihususkan bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan penuh waktu. Dan ketika saya baca hati saya tergerak mau ikut. Lalu saya bagikan ini kepada istri saya. Tapi kami berdua gak yakin. Kenapa gak yakin? Karena kami waktu itu gak punya biayanya. Artinya bahwa kami tidak punya uang atau budget yang kami bisa habiskan atau kami bisa alokasikan untuk perjalanan itu. Tapi gak tau kenapa kok hati saya seperti waktu melihat berkobar-kobar. Jadi waktu itu saya cerita sama istri saya, saya sharing. Dan akhirnya yaudah kita memutuskan untuk membawa itu ke dalam doa. Dan kita juga sharing kepada mentor kita waktu itu. Dan mentor kita bilang pada saat itu, bilang kalau Tuhan mengizinkan pasti terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan pasti dibukakan jalan. Kamu percaya aja, kamu berdoa aja, gak usah takut melangkah aja gitu ya. Jadi waktu itu kita berpikir-pikir kita bayar DP-nya gak ya gitu. Waktu itu kita boleh untuk membayar DP dulu misalnya berapa persen. Dan uang itu ada untuk bayar DP. Tapi untuk bayar sisanya kita belum tahu. Karena kita gak punya alokasi dananya. Nah tapi ketika kita berdoa, bergumul dan ternyata pada akhirnya satu titik kita ngerasa bahwa kayaknya memang Tuhan inginkan kita untuk pergi. Dan dengan keyakinan itu, akhirnya kita berdua sepakat, saya dan istri saya sepakat untuk membayar uang mukanya. Walaupun kita gak tahu sisanya bayarnya seperti apa dan kapan dan bagaimana. Kita cuma bilang oke kalau Tuhan izinkan kita percaya dan kita memberanikan diri untuk mengambil langkah. Yang pertama kita bayar DP-nya walaupun kita gak bisa lihat anak tangga ujungnya atau keseluruhan anak tangganya. Nah waktu berjalan, yaudah kita berjalan seperti biasa, kita bekerja. Tiba-tiba dengan luar biasa ada seorang teman saya, teman bisnis saya yang memberikan pekerjaan satu proyek. Proyeknya cukup lumayan, renovasi outlet Apple Store hampir di seluruh Indonesia. Dan ketika kami mendapatkan itu, nilai kontraknya cukup lumayan. Dan keuntungannya itu ternyata bisa untuk membayar sisa dari perjalanan atau biaya dari perjalanan itu. Ya, itu satu yang luar biasa. Yang lebih luar biasanya lagi adalah, yang lebih luar biasanya lagi adalah, proyek itu berhasil, sorry, proyek itu selesai tepat di saat waktu kita atau hari kita pergi ke Israel. Wow, isn't it amazing? Luar biasa, bagaimana Tuhan bekerja. Tapi kalau kita gak percaya, kalau kita gak yakin, kalau kita gak punya iman. Bagaimana saya dan istri saya mampu atau berani mengambil langkah yang pertama untuk membayar defek. Bagaimana kita bisa mengambil langkah yang pertama ketika kita gak tahu apa yang terjadi di ujungnya atau akhirnya di tengah ketidakpastian. Nah, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita selalu percaya penuh menjalani apa yang menjadi janji-janji Tuhan kepada semua janji Allah di dalam hidup kita. Bukan hanya bergantung kepada apa yang kelihatan, apa yang kita lihat atau nyata. Nah, kalau bicara tentang janji Allah, saya selalu teringat kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel diselamatkan oleh Musa dari perbudakan dari bangsa Mesir. Dan Allah menjanjikan bangsa Israel akan masuk ke dalam suatu tanah yang subur, yang berlimpah, susu madu, dan juga banyak sekali binatang-binatang dan makmur hidupnya. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dihadapkan kepada bangsa Israel tidak langsung daerah yang begitu subur dan lain sebagainya. Tapi yang dihadapkan kepada bangsa Israel adalah padang gurun. Nah, saya selalu teringat perjalanan bangsa Israel ini ke tanah yang terjanji. Dan saya percaya setiap dari kita, Tuhan telah menjanjikan atau memberikan destiny-destininya masing-masing. Baik destiny kita secara umum, yaitu adalah hidup kekekalan di dalam kemuliaan bersama dengan dia. Dan juga di dalam hidup ini Tuhan memberikan destiny-destininya yang kita akan capai, yang kita akan penuhi. Nah, berbicara mengenai bangsa Israel, ada hal yang kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel menuju kepada tanah yang terjanji. Dan inilah yang menjadi kunci bagi kita untuk kita bisa berjalan di dalam iman. Seringkali ketika kita di dalam perjalanan kita untuk kita bisa mencapai destiny yang Tuhan telah tentukan bagi kita. Seringkali kita goyah, seringkali kita berbelong, seringkali kita terdistraksi. Atau bahkan seringkali kita ingin kembali kepada kehidupan kita yang lama. Nah, bagaimana kita bisa tetap berjalan di dalam iman untuk pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kita di dunia ini maupun pada akhirnya di kekekalan. Nah, yang pertama, kunci yang pertama adalah focus on your destiny. Fokus kepada tujuan-tujuan, fokus kepada janji-janji Tuhan. Destiny atau tujuan dapat berarti janji Tuhan di dalam hidup kita. Destiny dapat berarti juga adalah tanah yang terjanji bagi kita. Which is eternal life in his glory. Dan tanah yang terjanji destiny atau tujuan itu bisa terjadi di dunia ini yang Tuhan berikan maupun pada akhirnya nanti. Fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita pikir bahwa kita gak tahu apa janji Tuhan di dalam hidup kita. Read the Bible. At least, at least the Bible will tell you his promises. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman, di dalam pak kitab. Dan ketika kita punya waktu untuk belajar, membaca, maka kita akan mengerti apa janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan seringkali kita melihat ke belakang. Kenapa bangsa Israel sulit untuk masuk ke dalam tanah terjanji? Padahal secara perhitungan harusnya bisa masuk. Menurut itu kan mungkin ada orang bilang dua bulan, tiga bulan, empat bulan, atau empat tahun gitu ya. Tapi perjalanan itu harus ditempu oleh bangsa Israel selama empat puluh tahun. Berputar-putar di padang turun. Dan pada akhirnya sebagian bangsa Israel yang masuk dan sebagian besar enggak. Kalau kita melihat bangsa Israel seringkali melihat ke belakang. Mereka seringkali melihat kayaknya lebih enak hidup di Mesir. Padahal di Mesir mereka menjadi budak. Ada banyak dari kita yang enggak bisa lepas dari masa lalu kita. Ada banyak dari kita yang ngerasa hidup masa lalu kita lebih enak daripada janji Tuhan yang enggak kelihatan. Kok kayaknya ikut Tuhan enggak enak ya. Enggak bisa ini, enggak bisa itu. Kalau dulu kayaknya gue bebas banget. Tercerah mau lakuin. Brothers and sisters, set your side to what's in front of you. Never look back. Jangan pernah melihat ke belakang. Karena ketika kita melihat ke belakang, kita bisa stuck dan menjadi tiang garam seperti istri Lord. So focus on your destiny. Selalu fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Read the Bible. Find his promises in the Bible. And you will see what happened in your life when you believe in his promises. Lalu yang kedua adalah limit your circle. Batasi lingkaranmu. Circle atau lingkaran bisa berarti orang-orang. Circle atau lingkaran bisa berarti suara. Orang juga bisa berarti suara-suara yang masuk. Seperti kita ketahui, Harun ketika Musa naik ke atas gunung. Harun dipengaruhi oleh bangsa Israel untuk membuat satu sosok Allah yang nyata. Dan ketika Harun tidak bisa membatasi suaranya. Suara yang masuk. Maka Harun terpengaruh dan akhirnya menyetujui untuk membuat lembu emas. Dan seringkali kita tidak bisa membatasi suara-suara atau tidak mau membatasi suara-suara yang masuk kepada kita. And breakthrough happens when we limit our circle. Terobosan-terobosan terjadi hanya ketika kita membatasi lingkaran kita. Terlalu banyak suara seringkali mendistract kita dari destiny kita. Kita bisa lihat di dalam kitab Markus apa yang Yesus lakukan. Berbeda dengan apa yang Harun perbuat. Di dalam kitab Markus kita melihat bahwa ada seorang Yairus pemuka agama yang anaknya sakit dan mati. Lalu Yairus minta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan ketika Yesus datang anaknya sudah mati. Tapi Yesus bilang bahwa dia tidak mati tapi dia tidur. Dan ketika Yesus mengatakan demikian di Markus 5 ayat 40. Teman-teman bisa lihat bahwa semua orang yang ada di situ. Tetapi mereka menertawakan dia atau Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan. Maka diusirnya semua orang itu. Yesus limit the voice. Yesus limit the circle. Disuruh keluar orang-orang yang gak berguna. Disuruh keluar orang-orang yang gak perlu. Keluar semua. Tapi Yesus juga gak suruh keluar semua orang. Lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu. Dan ketiga muridnya bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi Yesus gak menyingkirkan semua orang. Yesus hanya menyingkirkan orang-orang yang gak berguna. Yesus hanya menyingkirkan suara-suara yang gak berguna. Lalu Yesus bawa orang-orang yang cocok. Jadi Yesus bawa orang-orang yang diperlukan. Yesus bawa suara-suara yang dibutuhkan. Dan ketika Yesus membatasi lingkarannya. Ketika Yesus membatasi suara-suara yang keluar. Maka kita tahu di ayat yang selanjutnya. Musizat terjadi. Kita tahu di ayat yang selanjutnya. Anak perempuan Yairus bangkit dari kematiannya. Breakthrough happen. Miracles happen. Dan ketika Breakthrough terjadi. Makan janji Tuhan. Makan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Lalu poin yang terakhir adalah. Limit your battles. Batasi peperangan itu. Ada banyak dari kita yang mengambil peperangan yang bukan seharusnya. Kita merasa bahwa ini peperangannya kita. Ini pergumulannya kita. Peperangan saat ini bisa berarti masalah. Peperangan saat ini bisa berarti pergumulan. Peperangan saat ini bisa berarti semua yang terjadi. Perjuangan di dalam hidup kita. Dan seringkali kita mengambil itu. Di luar dari apa yang menjadi kehadap Tuhan. Dan ketika kita mengambil peperangan yang di luar. Dari apa yang menjadi bebannya kita. Maka itu akan membebani kita. Dan akan mendistrayt kita. Dari destiny kita. Don't fight battles with your own mind and thought. Jangan berperang dengan pikiranmu sendiri. Atau menggunakan pikiran dan kekuatanmu sendiri. The battle is not yours. Quit doing God's job for him. God won't his battles back. Tuhan menginginkan peperangannya kembali. Jangan ambil peperangannya Tuhan buat kita. Biar Tuhan yang berperang buat kita. Dan bagaimana kita bisa mengembalikan. Itulah yang menjadi fokus. That's the fokus. Fokus untuk menyembah dia. Daripada khawatir. Fokus untuk menyembah dia. Daripada kita fokus. Mengkhawatirkan keadaan situasi. Dan masalah yang ada. Dan buktikan. Bahwa spirit. Atau roh yang ada di dalam kita. Lebih besar. Daripada roh. Yang ada di dunia. So limit your battle. Brothers and sisters. Stop trying to be certain. And be confident. Stop trying to follow your thought. And start following God's thought. God's thought will lead us to our destiny. God's thought will lead us to his promises. Hallelujah. So brothers and sisters. Confidence and certainty is two different things. Keyakinan dan kepastian adalah dua hal yang berbeda. We can be confident. Even in the aftermath of the day. Kita bisa menjadi yakin. Walaupun di dalam keadaan yang tidak mati. So brothers and sisters. Focus on your destiny. Focus on God's promises. Limit your circle. And limit your battle. Give your battle back to God. Mari kita akhiri celebration at home kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Di dalam doa Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Karena kematianmu di atas kayu salib telah membebaskan kami. Karena kematianmu di atas kayu salib telah menebus setiap dosa kami. Oleh sebab itu setiap kami yang percaya kepadamu. Maka kami akan beroleh kebebakan. Kepada setiap kami yang menerima engkau sebagai Tuhan dan jurus selamat kami. Maka kami memperoleh hidup yang kekal. Janjimu. Ya dan amin. Maafkan mengampuni kami Tuhan. Apabila kami di dalam perjalanan kami seringkali meragukan janji-janjimu. Engkau telah membuktikan. Untuk kau mati di atas kayu salib bagi kami mengorbankan nyawamu bagi kami. Namun seringkali kami meragukan. Janjimu untuk memberikan hidup. Bukan hanya hidup yang berkecukupan. Tapi hidup yang berkelimpahan. Engkau yang menjanjikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Namun seringkali kami tidak dapat berjalan dengan iman kami. Namun kami meminta untuk sesuatu tanda atau yang nyata. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar. Untuk kami boleh lebih lagi berjalan dengan iman kami. Untuk kami boleh lebih berjalan dengan keyakinan. Dan bukan dengan kepastian. Karena kepastian sangat menuntungkan apa yang kami pikirkan. Dan kepastian sangat berfokus kepada diri kami. Namun keyakinan hanya berfokus kepada apa yang kau lakukan bagi kami di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan. Biar engkau roh kudus mengalir. Yang memberikan harapan bagi setiap orang yang putus harapan saat ini di tengah ketidakpati. Roh kudus engkau menjama. Roh kudus engkau bekerja. Engkau yang akan menjama setiap hati mereka. Angkat mereka yang jatuh. Kuatkan mereka yang lemah. Dan juga berikan harapan kepada mereka yang kehilangan harapan. Dan kami percaya di dalam engkau selalu ada harapan. Kami mau serahkan seluruh jiwa-jiwa saat ini ke dalam tanganmu Tuhan. Biar engkau yang bekerja di dalam hidup mereka. Kami percaya engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau bekerja saat ini menyentuh setiap orang yang mendengarkan celebration and hope kami pada pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Di dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih telah menonton.